Bikin Laper, Laper Terus! Besti-Besti, kali ini kita bakal ikutin BA-nya Bikin Laper, alias Bara dan Alden. Kulineran di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Pasar Baru nih Besti. Di sini kita mau cobain masakan-masakan khas Riau Besti, yaitu Tungs Cafe. Langsung aja yuk kita cobain makanannya. Menu utama di sini ada Mee Sultan Besti. Pertama-tama kita siapkan bumbu kacangnya Besti. Tuh, mendidih kan? Lalu kita rebus dulu toge di air yang panas. Kemudian kita masukkan mie kuningnya Besti. Tuh, udah kelihatan menggugah selera banget kan? Setelah itu kita taruh togenya di piring. Kita susul sama mie-nya. Lanjut, kita beri potongan tahu, potongan kentang, kemudian bawang udang. Wah, spesial banget kan Besti? Ada bawang udang. Baru deh, kita tambahkan telur. Terus, kita tambahkan potongan timun. Terakhir, kita siram bumbu kacang khas Tungs Cafe-nya Besti. Untuk low mie, kita siapkan dulu kuah yang berisi jamur, ayam, dan bengkuang. Pertama-tama kita masukkan toge yang udah direbus. Kita taruh mie di atasnya. Dan gak ketinggalan juga bawang udangnya Besti. Setelah bawang udangnya, kita tambahin juga potongan ayam filet. Terakhir, kita siram kuahnya Besti. Siap deh buat disajikan. Hoi, Besti Besti. Apa kabar semuanya? Jadi Besti Besti, kita lagi di Tungs Cafe di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Hari ini kita mau cobain makanan Melayu Riau ya. Ini punya Alden, mie sultan ya? Mie sultan. Jadi mie sultan itu ini mie, ada isian, ada tahu, ada kentang, ada timun, telur. Tapi kuahnya yang beda, disini sausnya itu lebih kaya kacang. Pake bumbu kacang. Gado-gado ya? Iya, dilihatnya tuh kaya gado-gado kan. Kalau punya aku, lo mie. Kuahnya beda, dia pakai kuah jamur. Kuah jamur, makannya kaya kue-tel gitu kental banget, kayak gini, jeli-jeli gini. Terus ada bakuan udang sama ada daging ayam Besti-Besti. Coba kuahnya dulu sih, bumbunya ini dulu ya. Aku juga penasaran sama si kuah dari jamurnya. Bumbunya sih kaya bumbu batagor. Cuma dia kaya ada satu-dua bahan yang kaya lumayan ditambahin gitu. Jadi ada wangi aroma yang berbeda. Ini juga kuahnya itu mirip kaya sob-sob yang Chinese food gitu. Bener. Mirip, cuman dia lebih kaya gurih. Gurih asam, gurih manis dikit. Langsung aja Besti, Bara dan Alden santap mie sultan dan juga lo mie-nya. Tapi Besti yang dari lo mie ini, pakai maizena jadi kayak lengket-lengket gitu loh. Kalau kita makan pun jadi mulut kayak lengket-lengket gitu loh. Sausnya itu kayak kue tiaw siram gitu kan. Iya, tapi kalau kue tiaw siram kan masih... Lebih encer lebih banyak. Kalau ini lebih kental. Lebih kental tapi lebih kayak lengket-lengket gitu loh. Hmm. Isian di sini juga gak pelit sama sekali loh Besti. Jadi dijamin puas deh makan di sini. Cuman nih untuk rasa kita bisa tambahin juga. Kita adjust. Uuuuh sambal. Karena ini rasanya lebih ke manis dan gurih. Kayak bumbu kacang aja gitu. Jangan lupa persambelan duniawinya juga ya. Biar rasanya makin menyala dan menyala. Menyatu sama kuahnya. Nah ini baru kayak udah kayak ngelengket-lengket lagi. Karena aku tambahin banyak sambal. Sambalnya tuh kayak... Sambalnya sendiri juga beda. Rasanya bukan cuma pedas. Dia ada asem-asemnya juga gitu. Sambalnya menyatu banget. Aku suka. Jadi lebih segar lebih pedas. Ada asemnya juga jadi segar. Enak loh. Hmm. Ini juga satu lagi menu istimewa yang ada di Tungs Cafe nih Besti. Yaitu cakwe udang. Pertama-tama kita aduk adonannya di atas tepung supaya gak lengket. Terus kita pipihin dan kita bentuk dengan memotong panjang-panjang. Lalu kita goreng di minyak yang panas. Kita tunggu sekitar 3-5 menit sampai setengah matang. Lalu kita beri adonan udang dulu di atasnya Besti. Uh, membuncah banget kan adonan udang halusnya. Setelah itu kita lanjut lagi goreng sampai matang Besti. Cukup 5-7 menit aja cakwe-nya udah bakal matang nih Besti. Langsung aja yuk kita cobain. Nah, kita harus cobain cakwe. Di sini tuh ada cakwe udang ya. Nah, jadi kita cobain cakwe dengan varian yang berbeda juga di sini. Cakwe, tapi pakai cakwe udang. Biasa kan polos kayak gini ya. Cuma yang original. Kali ini dia dikasih kayak adonan bakso udangnya tuh. Nah, dalamnya tuh kayak ada wortel-wortel sayurannya juga. Bener, itu di adonannya nih. Jadi di atasnya nih adonan si udangnya. Dia dikasih, ditempelin sama biji wijen, terus baru digoreng. Jadi dia lebih wangi lagi. Jadi wangi, apalagi disambil sama wijen. Makin crunchy, makin wangi ya. Garing dari si cakwe ini tuh masih dapet ya bawahnya. Terus di atasnya tuh masih kayak makan bakso udang. Aroma udangnya berasa banget waktu dicicipin lho Besti. Apalagi biji wijennya. Bikin nambah aromanya keluar. Dia punya sausnya khusus. Dia kayak cuka sambal gitu. Nah. Sausnya pun juga dingin ya. Jadi enak, seger. Seger banget ini. Langsung aja, cocok-cocok ke sambalnya Besti. Kepedasannya supaya membara, kita tambahin sini. Lihat kan? Ya, biar lebih pedas lagi. Manjir. Tuh, wah. Ngep. Baik ya. Tambah lebih pedas, asem, seger. Mie masih crunchy ya. Crunchy, aroma. Dari udangnya, dari sayurannya. Ender banget nih. Sekarang kita cobain yang original tuh. Originalnya aja tuh. Kayak isinya dalamnya kosong, atasannya aja. Kita makan tuh pasti crunchy banget ini. Crunchy banget. Hmm. Kita original langsung tanpa sambal ya. Jadi bedanya adalah sensasi dari si toppingan bakso udang ini tadi ya. Hmm. Kalau ini dia lebih polos. Tapi luarnya garing, tapi ringan. Ini enak. Jadi enak ya. Cakwe itu kan dalemnya tuh berongga-rongga gitu. Dimasukin ke sausnya yang lebih encer ini. Dia jadi nyerep semua. Masukin sausnya, dia cocok-cocok sama sausnya. Pas kita gigit, lumir-lumir banget tuh. Kuahnya kayak pecah gitu. Kayak ada di sini ya gitu. Buat kalian yang gak suka udang, juga bisa nikmatin cakwe polosnya juga ya. Rasa cakwe-nya tuh crunchy, tapi tetap endul. Cakwe-nya enak banget. Sekarang langsung aja kita kasih penilaian buat... Kasih penilaian. Untung skafe yang ada di dalam pasar baru Jakarta Pusat. Penilaiannya. Adalud. Big Lopar. Abro. Ini berapa segini, Bu? Wah, segitu loh. 25 ribu. 25 ribu. Besti bayangin ya, Alden. 25 ribu. 25 ribu. Udah ada apa aja? Udah ada cumi. Udah ada kikil. Udah ada urap sama jengko. Plus nasinya banyak banget, Besti ya. Dari bumbunya ini gak cuma pedes ya. Walaupun nyatanya dia cuma cabe doang. Dia ada rasa manisnya juga ya. Betul, terus jengko-nya tuh pulen-pulen banget. Besti, jadi gak sabar pengen langsung nguruk nasi.